Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan penelusuran cek lokasi Oke, saksikannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini saya akan mencoba untuk Lakukan pengecekan lokasi ya Insyaallah kalau badan saya sehat Mungkin Besok atau nanti malam Insyaallah Oke Oke kawan-kawan Ini kalau menurut orang daerah sini atau orang Jawa ya Ini setiap Satu suro Atau bulan suro satu suro ya Ini biasanya Dikelilingi oleh Ya namanya Pasar hantu Pasar gaib Wallahu alam Allah yang tahu ya Ini Semak belukar Kerimbunan Kalau malam ini Mantap ini Disini Kalau malam mantap ini Dan dulu Alkisah katanya ya Suatu ketika Ada cerita dari Pekerja tambak Dia tengah tertidur di Gubuk itu ya Gubuk sana itu Kemudian Pada tengah malam Tepatnya sekitar Jam 12 Dia dibangunkan oleh seorang Nenek tua yang Arah datangnya dari sekitar sini Nah ini kalau malam menarik Sekali ini untuk Life mystery Dan Alkisah Konon ceritanya juga Pekerja tambak tersebut Seperti mimpi basah Artinya dia Ketika bangun Dia tanpa sadar Dia mengeluarkan Banyak sekali Maaf ya Maaf Sperma Di sekitar tubuhnya Dan itu dia Dia Kemunculannya di area Kalau saya lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Antara sumur ini Sama Antara pohon mangga itu yang mati ya Itu kan ada pohon mangga yang mati Ini pohon yang lainnya Nampaknya sehat semua Tunggu Dengan sumur Tapi tak tahu ini Yang Mangga yang satu ini tidak bisa tumbuh-tumbuh Padahal tanah Sama, dipupuk sama Dan juga Perawatannya sama Tapi dia Dari kemarin-kemarin juga Dari tahun-tahun Dia tetap seperti ini Tetap seperti ini dahannya Dia tidak bisa tumbuh lebat Seperti yang lain-lainnya Seperti yang lain dia tidak bisa tumbuh lebat Ya seperti ini Tidak tahu itu ada apanya Oke Kita lihat Ini adalah Sebuah lokasi sumur tua Yang dulu pernah saya Upload tapi tidak di channel ini Dia saya Menemukan Mengambil sebuah pusaka disini Di sumur ini Astagfirullahaladzim Ini lubang apa ya Hutan sebagai Hutan lebat Kawan Seperti ini Seperti ini Ini sumur tua Ya Dia sudah banyak Tidak terpakai lama Sudah banyak ditumbuhi Kerimbunan Semak-semak belukar Rumput-rumput liar Sudah padat tumbuh disini Astagfirullahaladzim Itu lubang apa ini Kalau melihat dari Situasi seperti ini Itu kebanyakan disini Banyak sekali Kunti Pocong dan Gendru Sepertinya Ini sumurnya Seperti ini Kalau malam Begitu Bisa seram ya Insya Allah Kalau badan saya sehat Kondisi saya fit Insya Allah Akan saya live malam disini Ini lokasinya nampak menarik Disana dikelilingi Pohon-pohon jati yang rimbun Dikelilingi semak-semak belukar Ya Di antara Tumbuhan jagung Kebun jagung Di tengah Di samping Ada sumur tua Seperti ini Wuh Akhirnya Akhirnya tidak akan habis Walau kemarau panjang ini Anehnya sumur ini Seperti ini Dia akan terus mengalir Tidak akan habis Ya Tetap seperti ini Akhirnya Sumur tua yang sudah banyak Ditumbuhi Semak-semak belukar Konon ceritanya disini Ada makam Tapi tidak tahu Di sebelah mana Ini ada makam tua Di sebelah sini Saya juga tahu kalau ada makam tua di sebelah sini ya Oke kita susuri dulu Kita cek lokasi Susuri dulu ya Penelusuran Ini menjelang mahrib ya Ini menjelang mahrib ya kawan-kawan Kalau daerah sini namanya Sandikala Ini menjelang mahrib Setengah enam ya Mau menjelang mahrib Kalau daerah sini Astaghfirullah Tampak rambunan Ya Saya itu mencari makam di daerah sini Mana ada makam Makam-makam tua Saya mencari di daerah sini Ponjatinya pun Tidak bisa tumbuh dengan baik Daerah sini Dia tidak bisa tumbuh dengan subur Ini jauh dari pemukiman penduduk ya Kawan-kawan Sangat jauh sekali dari pemukiman penduduk sini Semoga saya Badan saya bisa fit Kembali Saya bisa melakukan penelusuran malam Tak kapan Lihat seperti ini Ya Sebuah sumur tua Sebuah sumur tua Saya pernah mengambil pusaka di sekitar sini Tapi tidak di channel ini Dan Fokus energi Energi Terpusatnya itu Yang saya rasakannya Itu antara Tersentral antara sumur tua itu Sama pohon mangga yang Mati tidak mati Hidup tak hidup Ya Berarti tahun ke tahun Tetap seperti ini Pohon mangga Padahal bawahnya Sudah dibajak Sudah dirawat Ada apa ini Pohon mangga Tapi auranya nampak begitu Panas juga sih Ya Panas sekali auranya Oke akan coba saya deteksi ya Bismillahirrahmanirrahim Saya taruh dimana ini Kamera Oke ini tidak ada yang pegang sih Kamera ya Oke coba saya taruh disini ya Sini mana Sini aja dah Sekali tidak ada yang bisa megangin Kamera nih Saya taruh dimana ini Coba ya Coba ya Oke kawan Memang ada sesuatu disitu Tapi Saya juga belum Tahu pasti Yang jelas Ya ada aura disini Tapi belum saya bisa buktikan Tadi hanya saya mencoba untuk Melakukan Meditasi Melakukan Kontak matin Ternyata ada disini Ya sosok nenek tua itu Tahu itu dari Perwujudan wewe atau apa Tapi ketika saya mencoba untuk Saya meditasikan Kemudian Nenek yang udah mati Ratusan tahun yang lalu Itu menurut Mata batin saya Ini kalau malam Cocok ini ya Suasana seperti ini Disana nampak matahari Mulai terbenam Itu tandanya Telah senja ya Matahari mulai terbenam Itu tandanya senja Ini hampir mahrib ya Sudah hampir setengah enam ini ya Disini ya Ya mungkin ada Ya disini sekali Kuat sekali getaranya Di antara di Di apa ini namanya Di pohon mangga ini Sama di sebelah tadi Di sumur tadi Kawan-kawan Oke Cukup sekian Penelusuran Kali ini Apabila ada salah kata Atau Kalimat yang menyinggung Atau kurang berkenan Di hati kawan-kawan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wa bilau taufiq balidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa sallim